Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat ini menjelaskan Allah SWT hanya menerima amal yang mempunyai dua kriteria Pertamanya ikhlas dan keduanya musib Musib bermaksud melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW Jikalau sesuatu amal dilakukan dengan turun ikhlas tapi caranya tidak mempunyai syariat Ia tidak diterima oleh Allah SWT Dua perkara, dua perkara Asal amal yang saya beritahu Asal amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas kerana Allah SWT semata-mata Dan yang kedua adalah yang paling menempati syariah ataupun menempati sunnah ataupun menempati syariah Justru, segala amalan serta aktiviti di dunia tidak akan mendatangkan sebarang faedah Dan di akhirat kecuali apabila dia dilaksanakan langasan syariah disamping ikhlasan Ikhlasan itu, kita belajarlah ikhlas yang ini berdalami ikhlasan Ikhlasan itu adalah Allah SWT Orang-orang ibu yang saya kata kita kena selalu sebut Kadang-kadang kita buat sesuatu, solat biasa jarang tak ikhlas kan Buat sesuatu kita rasa ada atas sebab baik, atas sebab kena marah ke bau tuan Tak ada walaupun kena marah pun, tak apa Marah itu biasa, yang ini, ya Allah, aku buat tanamu Bukan hanya cerama Betul tak lenak? Betul tak? Bukan hanya cerama Allah SWT juga menegahkan dalam surah Tiat-Tiat ayat 18 Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat Itu peraturan daripada perusahaan agamu Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu Orang-orang yang tidak berkaui Bermakna ikulah syariat Syariat, bagaimana? Dalam berpadukan Al-Quran dan Nasuh Syariat, bagaimana jangan tengah-tengah orang Kalau sehingga orang cakap pun, cari dalit Apa-apa pun mesti bernadadari Berhubung ayat ini Berkata, saya kutuk dalam Fizirat Al-Quran Tidaklah seseorang itu memilih untuk meninggalkan syariat Melainkan ketika itu Dia memilih untuk berhukum dengan hawa nafsu Ada orang yang ingin ikut hawa nafsu Saya akan ingin syariat Kalau ikut hawa nafsu, dia tak ada Tak ada, tak jadi ibadah Tak jadi amal solit Kalau sekian, tak ikut syariat Berhubung ikhlas dan ikut syariat Ada berhubung sunnah Syariat seperti ril Hadip si betul Syariat boleh dikihaskan seperti ril kereta api Tampaknya kereta api tidak akan sampai ke destinasinya Allah SWT memilihkan kepada Umat Islam Langasan atau ril hidup Yang kukuh Langasan itu Ia adalah Al-Quran Dan sunnah Ia merupakan dua usaha kebeti Yang ditinggalkan Nabi Muhammad S.A.W. Kepada umat Islam Al-Quran dan sunnah Melahirkan peraturan hidup Yang bernama syariat Yang kita tajuk kita Ini terlalu Langasan syariat Syariat adalah Al-Quran dan sunnah Berhubung dengan Ini Nabi Muhammad S.A.W. Berkata Aku tinggalkan Depadamu Dua petang Jika kamu pegang Teguh Dengannya Kamu tidak akan sesat Selama-lamanya Iaitu kitab Allah Dan sunnah Hadis ini Dilaporkan oleh Al-Hakim Dan Ibnu Abdul Bar Daripada Abdullah bin Umar Dan dilaporkan juga oleh Bar Haki Daripada Abu Furaib Inilah yang Masalah kita Dunia sekarang Kita Kanada Tidak Tinggal Al-Quran Belahkankan Al-Quran Kita utamakan Pada ilmu Mulai Wahal Sebenarnya Kalau Sekian kita Belajar Al-Quran Banyak Ilmu-ilmu lain Terbenarnya Berasal Depada Al-Quran Ataupun Senang kita cakap Dunia ini Adalah milik Allah Kita milik Allah Dan Kalau kita yakin Dengan Allah Bila kita Belajar Al-Quran Allah akan Gerakkan kita Untuk belajar ilmu lain Ataupun Allah akan Mudahkan Kita untuk Belajar ilmu lain Sesuai dengan Apakah Perancangan Allah Pada kita Apabila kita Ikut perancangan dia Tapi kadang-kadang Kita tak ikut Perancangan dia Kita ikut Maksudnya Ada perancangan Allah Apabila kita Betul-betul hidup Mempandukan Al-Quran Sunnah Maka disitulah Yang Allah Mubah Ta'ala Bagi kejayaan Al-Fal Bagi kejayaan Dunia Kejayaan Imam Al-Razali Memperkembangkan Aspek ini Dalam kita Iliah Ul-Mudid Sebab Anda Bersuha Dan mencari Hidupan Sebagai contoh Apabila Mencari Hal Perniagaan Beliau Muntakkan Perniagaan Atau Saudaga Hanya dikira Sebagai Seorang Yang menghentikan Agama Serta Secara Apabila Ia Membihara Tujuh Kami Yang pertama Yang pertama Membaikkan Niat Serta Akidah Di Perancangan Awal Perniagaan Siapa Perniagaan Online Persama Juga Memperbaiki Memperbaikan Niat Serta Akidah Diberikan Awal Perniagaan Perniagaan Adalah Perniat Perniagaan Dalam bidang Perniagaan Adalah Bagi Memihara Dirinya Daripada Memita Serta Mematunya Melaksanakan Tutupan Agama Dia juga Perlu Perniat Perniagaannya Adalah Bagi Meninaikan Segala Keperluan Hidup Di Samping Itu Dia Perlu Perniaga Menegakkan Keadilan Dan Melakukan Hisan Dalam Muamalah Tertermiluh Manusia Pada Ma'rum Dan Mencikalkan Macam Itulah Macam Yang kita Contohkan Macam Sitiwan Meniaga Sitiwan Meniaga Adalah Meniaga Untuk Dunia Dan Akhir Yang Ketua Memastikan Tujuannya Menusia Adalah Bagi Menenggakkan Salah Satu Daripada Tuntutan Fatu Rifaya Fatu Rifaya Manakas Peniaga pun Adalah Fahdu Rifaya Jika Mampu Dia Perlu Menjauhkan Bidah Perniagaan Yang Fokuskan Pada Pembuatan Barang-barang Perhiasat Perhiasat Dunia Dan Tidak Menuntungkan Agama Dan Jika Mampu Dia Menjadi Bidah Perniagaan Yang Fokuskan Pada Perbuatan Barang-barang Pembuatan Dunia Dan Yang Tidak Menguntungkan Agama Pembuatan Dunia Yang Tidak 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 Hal-hal Dengan Kurang Sebab Ketulah Kita pun Alhamdulillah Cera mana Kita Berjambatan Kita Membantu Masyarakat Banyak Rasa Orang Sarawak Yang Doakan Kumpulan Sitiwan Masih Baiklah Sitiwan Bantu Dia Berapa Ratus 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 Dan pada awal-awal Dua sebenarnya Kita Puli Klaim Juga Dengan Ezin Allah Dengan Ezin Allah Kita Yang Menggerakkan Untuk Jadikan Projek Jadi Setelah Dikadirkan Dari Allah Allah Ratus Ini Setiap Tarik Adnan Akan Bagi Pusat Tasya Dan Lepas Cik Aman Masuk Cik Aman Saya Jumpa Sekolah Juru Masuk Rima Ratus Biar Biar Selatan Lepas Surah Palku Dalam Desa Itu Cik Dari Kita Kalau Itu Nanti Peja Jadi Orang Bok Dia Wajib Menjauhi Penyiapan Warangan Yang Diharankan Agama Seperti Pakai Sutra Bagi Laki Sikit Emas Bagi Laki Selatan Jual 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 Cik Amat Jual Cik Amat Antara Bidang Perniagaan Yang Disukui Oleh Ulang Salaf Adalah Perniaga Membuat Balangan Menjahit Cipuan Kain Membuat Kasur Berduka Bersih Bertenung Kain Berguru Binatang Menangkap Ikan Dan Membuat Kertas Dalam Buku Obat Berkat Menangkap Ikan Permasuk Yang Tiga Memasihkan Aktiviti Dunianya Tidak Menjadi Penghalan Pada Akhirat Hal Ini Dilingatkan Allah Dalam Surah An-Nur Ayat 37 Yang Bermaksud Lelaki Lelaki Yang Tidak Keraikan Perniagaan Dan Dua Belinya Daripada Mengerti Allah Mengatakan Solat Dan Membayar Zakat Umar Abul Hatta Pernah Berkesan Pada Para Surah Dan Berkata Jadikan Awal Siangmu Untuk Akhiratmu Dan Sesudahnya Itu Untuk Duniamu Utamakan Akhirat Maksudnya Orang-orang Yang Soling Selalu Menjadikan Permulaan Serta Penghabisan Masa Siang Mereka Untuk Aktiviti Akhirat Dengan Mengaksanakan Ibadah Khusus Dan Menjadikan Pertengahan Waktu Siang Mereka Untuk Aktiviti Perniagaan Terdahulu Apabila Mendengar Lawan Azad Terus Meninggalkan Kedai-kedai Mereka Pada Mengaksanakan Surah Pada Masa Itu Kedai-kedai Itu Dioruskan Oleh Kanak-kanak Dan Orang-orang Sini Yang Orang Kofi Sini Macam Gypsy Boleh Tahu Sini Boleh Cik Balik Yang Keempat Memastikan Sikir Kepada Allah Tidak Melupakan Tempat Kerja Imam Hassan Pernah Berkata Orang-orang Yang bersikir Kepada Allah Di Pasal-pasal Akan Datang Kepada Allah Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Berjaya Zikir Mari kita Duduk Kita Tak Berjaya Zikir Ingat Allah Yang Mereka Sebenarnya Sedang Mengamalkan Hadis Nabi Muhammad S.W.W.S. Yang Bermaksud Baktak Walaikum Kepada Allah Sebahag Di mana Sahaja Kamu Berada Hadis Ini Adis Sahih Yang Dibukan Oleh Imam At-Tamisi Yang Lima Memastikan Diri Tidak Tenggelam Dalam Perniagaan Abdullah Bin Amal Bin As Pernah Berkata Janganlah Kamu Menjadi Orang Yang Pertama Memasuki Pasal Dan Orang Terakhir Dibuat Daripadanya Posting Last Out Ceraman Tidak Posting Last Out Tidak Menampak Sangat Tapi Dilah Kenal Kenal Sekarang Terakhir Tidak Atas Untuk Yang Back Kembali Can Be- Do 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 Susah bagi-bagi Tujuh Tak ada nama ikut Nama ikut Dalam bahasa Hari ini bermaksud Jangan menjadi Jangan menjadi workaholic Atau orang yang Bila kerja seringga merupakan Tanggungjawab lain Saya memang tidak terjadi Tetapi Saya memang tidak terjadi Dan tidak terjadi Malam-malam Sudah siap Ajaramannya Askar Dan itu Tapi tak lupa orang Malam Yang kenal Memastikan dia tidak Menjauhi perkara-perkara Yang haram saja Memastikan dia tidak menjauhi Perkara-perkara haram saja Dia juga perlu berhati-hati Daripada perkara Subhak Dan yang melakukan Menjauhi perkara Yang melakukan dari Semacam kita Jalan Atalui Jadi Tidak berhati-hati Yang boleh berhati-hati Iman Kalau-kalau Sekiranya Itu berhati-hati Allah Kita sebenarnya Lalanan Allah Tapi itu Apabila keadaan Barangan itu Melakukan Dia perlu Memastikan Hakikat Keadaan Barangan itu Terbeda lulus Supaya dia Tertahari Daripada perkara Subhak Walau bagaimanapun Dalam hal ini Pemeriksaan yang Terlalu keperinci Tidak ditutup Pada agama Hal ini Kerana Nabi Maha Sallallahu Assalam Jadi Bila mahu Mengetahui hakikat Barangan itu Secara keperinci Baginda hanya Bertanya asal Usul Barangan Itu Dan tidak Melidik Lebih Daripada itu Ini pun Tidak Baginda Lakukan Baginda Maksikan Benda Atau Bukan Ini Lakukan Imam Ahmad Daripada Jabir Yang ketujuh Memastikan Dia Sentiasa Mengawasi Diri Daripada Mengawasi Orang Lain Mengawasi Diri Daripada Mengawasi Orang Lain Jangan Ambil Hal Orang Ambil Hal Orang Jangan Jangan Tepikai Orang Tapi Boleh Jaga Kain Yang Boleh Bahasa Lalah Yang Hitung Aman Landir Menyelidik Niatnya Serta Halusi Setiap Pembuatan Dan Kata Kita Dilang Hati-hati Kita Dalam Berkata-kata Menulis K Komen K Jangan Ikut Yang Banyakkan Orang Di Facebook K Komen Macam Tulis Macam 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 Lakukan Facebook Itu Adalah Yang Saya Kata Ayat Surah Al-As Ayat Tiga Berpesan-pesan Bagaimana Boleh gunakan Facebook Untuk Berpesan-pesan Masuk Ayat Ayat Bagus Tengok Tafsir Sikit Lepas Pus Diloakan Semua Kita Macam Ia Cukup Tak Mereka 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 Ramai Ramai Lagi Orang Tak Macam Tidak Menangih Lanasan Yang Salah Salah Satu Perbuatan Yang Dengan Oleh Islam Adalah Mencampur Aduhkan Ajaran Islam Dengan Ide Roji Serta Ismail Yang Berjangan Mengaku Anas Sunnah Allah Nyatakan Rasulullah Al-Baqarah Ayat 22 Yang Maksud Jangan Campur Jangan Campur Aduhkan Yang Hak Dengan Batir Dan Jangan Kamu Sembunyikan Narah Sedangkan Kamu Minta Jangan Campur Campur Salah Berhubung Dengan Ayat Ini Imam Ketan Menegas Jangan Kamu Campur Aduhkan Ajaran Islam Dengan Ajaran Budi Sedangkan Kamu Minta Bahwa Agama Yang Terima Allah Hanya Agama Istana Lanasan Hidup Yang Salah Dikenari Juga Sebagai Cahil Umat Islam Perlu Mengenali Jahiliah Yang Wujud Pada Zaman Mereka Supaya Mereka Tidak Terkau Dengan Adakah Kata Jahiliah Adakah Kumpulan Kumpulan Yang Kata Jahiliah Mereka Tidak Mengikut Sunnah Alam Jerman